itu pas aku lagi perform gitu terus aku kan kayak live biaya kedepan gitu kan kan suka ada aja yang nyawar terus dia nyawarnya masuk lewat sini lewat mana? lewat sini aku kan langsung reflect, langsung kaget gitu aduh jangan aku bilang gitu kan jangan disini, di yang lain aja gitu aduh aku bilang jangan katakan aku langsung kayak gitu lah ke dia sorry ya aku bilang yaudah dia langsung mundur kayak gitu itu sih gak ada yang lebih ya ada juga pernah yang kayak nupak ini di belakang kayak gitu oh di belakang mana? nupak itu masih bokong oh ada yang berani? ada kayak masa aku lagi lewat kayak gitu itu perbuatan gak baik ya jangan dilakukan di depan orang banyak kalau sendirian gak apa ya jangan juga ya jangan juga jangan ya terus kamu apa gitu yang nyolek gitu? yang nyolek, yang nepak itu aku langsung nengok kan cuman kayak langsung kamu pukul juga? enggak sih kayak jangan kayak gitu ya aku bilang oh ya sorry sorry gitu kamu kok lembut banget ya kamu kok lembut banget ya bincang-bincang lebih dekat lagi siapa DJ Aulia ini dan bagaimana dia mengatasi setiap persoalan menjadi DJ perempuan kalau DJ perempuan namanya apa? FDJ FDJ oke nah boleh perkenalkan diri dulu sahabat-sahabat kita klik info ID biar tahu siapa sebenarnya oke silahkan halo aku Dea Aulia aku dari Mogor aku itu aja sih dari Bogor aja? dari Mogor ya oke ya nah gimana ceritanya sih? kok Dea Aulia ini masuk ke dunia perjijian ini awalnya dulu sekolah apa? lu bisa-besar masuk gitu kan? gimana tuh ceritanya dulu? jadi dulu ceritanya pas aku lagi sekolah itu aku tuh sempet kayak ngeliat temen gitu kan udah belajar DJ terus aku pengen coba gitu waktu sekolah apa tuh? SMP SMA terus 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 akhirnya aku pengen nyoba aku pengen belajar gitu kan karena penasaran jadi DJ tuh kayak gimana sih gitu kan akhirnya aku belajar jadi kamu belajar tuh waktu masih SMA atau udah lulus? SMA masih sekolah masih sekolah udah belajar sempet les maksudnya les di atau dibantu temen atau apa? aku langsung les pripat sama guru DJ oh itu bukannya mahal ya? lumayan lumayan ya oke kita nabung dulu aku berapa lama itu? apanya nabungnya? belajarnya oh belajarnya belajarnya kurang lebih aku 2 bulan 2 bulan setelah itu langsung karena sambil sekolah kan oke kelas berapa itu? masih kelas 1 SMA kelas 1 SMA ya udah belajar DJ ya nah itu dapet tentangan gak? mama papa liat kamu kok belajar mainan DJ gini kan tau kalau DJ itu kan masuk ke dunia malam orang tua menyetujui? meresui? atau gimana ceritanya? awalnya orang tua aku gak tau terus pas aku udah bisa aku udah main ke klub juga baru aku bilang gitu orang tua sempat kenapa pengen belajar DJ terus aku jelasin aja hal yang baiknya gitu baru oh yaudah apa-apa gitu bukan hal burungnya ya? mungkin pikiran hal buruk juga ada cuma aku selalu ngeyakinin aja sih gitu kalau aku kayak yaudah bisa jaga diri aku cuma kerja aja gitu kelas 1 sudah belajar DJ nah selanjutnya kelas 2 kelas 3 sudah mulai masuk ke pekerjaan-pekerjaan? sudah mulai masuk main-main aja tapi masih daerah-daerah Bogor kayak gitu iya diundang ke acara-acara atau di klub? ada di acara ada di klub juga itu semenjak kelas 2 sudah main perform DJ itu orang tua sudah mengizinkan ya? udah mengizinkan ditemenin gak? enggak apa sih SMA itu rasanya masih unyuk-unyuk gitu kan masih kecil ya ampun khawatiran orang tua iya dong gak ada pesan orang tua ditemenin dikawal gimana? banyak sih pernah kayak mama mau dianterin gak temenin gak usah aku bilang kan aku ada temen ko gitu ada temen yang nemenin gitu sampai pulang oh yaudah gak apa-apa disaat aku lagi main pun kadang suka telpon gitu kabarin ya kalau udah pulang atau apa gitu kalau main DJ itu selalu pulang rata-rata pagi ya rata-rata pagi ya kebanyakan mungkin ya gitu kebanyakan pagi kalau aku sih lebih ke yaudah biar resmen pulang gitu ya dan itu biasanya kalau DJ itu kamu kan mesti banyak ya undangan-undangan gitu ya kamu ambil apa cuman sabtu minggu aja pas libur atau pas masuk sekolah juga kan ngantuk dong sekolahnya gimana ada pengalaman gak tuh pada sekolah tidur kalau pas dulu itu pernah aku pas ada teman sekolah itu jadi aku ada tawar mainkan cuman aku masih mikir ah besok sekolah gimana ya cuman yaudahlah gak enak kalau gak diambil kan akhirnya udah aku ambil terus aku gak tidur langsung berangkat sekolah aja terus di sekolah ngantuk kayak gitu terus nilainmu gimana tuh nilai aku nilai sekolah gimana tuh orang gak tidur yang tidurnya gak gak ngerti-ngerti di sekolah kan kadang bagus kadang jelek hahaha gitu iya tapi orang tua gak marah ya enggak sih yang penting masih masuk sekolah aku gitu yang penting masih pulang ya iya udah gak pulang baru bingung iya 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 oke 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 nah mulai lulus SMA semakin ini dong semakin kencang gak artinya kan waktu itu kan cuman sabtu minggu mungkin ya iya iya kalau terus pengalaman begitu lulus SMA semakin masuk klub atau gimana tuh mulai kerja pas udah lulus SMA iya semakin banyak tawaran sih kayak aku keluar kota gitu terus ke kota-kota lain semakin banyak dan aku disitu udah kayak yaudah udah dibebasin sama orang tua gitu yang paling jauh dimana ada undangan untuk perform itu paling jauh hmm gimana ya aku pernah kayak ke Ambon ke Pekanbaru kayak gitu ke Lombok juga pernah kalau yang jauh-jauh itu temenin gak atau sendiri atau ada bodyguard oh kalau kayak gitu kan kadang kita dikasih tiket dua atau satu ya kalau misalnya lagi ada dapet tiket dua aku minta temenin temen kalau dapet tiket satu aku sendiri berani ya berani memberanikan diri benerkan diri oke menjadi seorang VJ ya namanya FDJ FDJ itu tantangannya mungkin lebih berat daripada yang cowok ya betul gak sih gimana ya kalau FDJ kan ada aja lah kayak misalnya kayak gimana ya godaan-godaannya yang lain gitu apa sih yang paling menggoda menjadi seorang DJ itu apa ya kadang sih kan kalau FDJ itu digoda-godain sama orang kayak gitu-gitu terus kayak diseng-isengin gitu lah gitu godaannya kayak gitu sih ada ada gak kamu sempat tergoda enggak sih jadi selamanya menggoda kamu enggak ada yang berhasil enggak soalnya aku kalau lagi kerja ya udah aku fokus dikerjaan aja kayak gitu jadi enggak digoda apapun enggak mau ya enggak enggak ya enggak ya oke lebih menahan diri lah oh bisa menahan diri ya iya kalau di luar ya beda lagi di luar mana nih iya di luar kerjaan maksudnya oh jadi kalau pas kerja bisa menahan diri iya begitu udah selesai gak bisa kira-kira begitu mungkin jadi temen-temen kalau mau menggoda dia jangan waktu kerja ya udah selesai baru dikoda nah ini ada gak sih pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman menarik atau pengalaman yang misteri ya kita kan tahu kan kerjanya malam kadang-kadang lagi bermain DJ kan sempat mungkin atau lampu mati gelap oh pernah ada gak cerita yang bisa dibagikan di temen-temen jadi dulu tuh pas aku main di daerah Karawang kan ya iya 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 pas aku lagi main tiba-tiba mati lampu gitu akhirnya mati semua kan langsung yaudah aku berhenti main langsung reda dulu baru main lagi sempat kayak kaget juga sih kirain kan kayak aku yang salah gitu kan mati sendiri ternyata mati semua gitu orang-orang langsung pada rame amatnya karena diskotik memang rata-rata mati kan lampunya maksudnya mati semua kalo Teg seduka tiada misterinya gimana ya nungguin semua misterinya itu aja jadi aku yang kaget gitu semua kaget langsung pada teriak gitu kan maksudnya pas kamu lagi mati lampu enggak ada yang muncul yang lewat yang nyolet ada nggak ada sih kayak yang nyamperin gitu narik-narik kayak gitu-gitu bukan orang-orang itu misteri neng maksudnya misteri itu hantu Oh yang misteri-misteri kayak gitu Oh iya kalau yang nyolet bukan itu bukan misteri itu orang maksud saya yang sesuatu yang di luar nalar lagi tuh mama dicolek bikin oleh enggak ada orang gitu ada nggak pengalaman gitu enggak ada sih ya sejauh ini enggak ada ya oke oke tapi kalau yang nyolet banyak ya ada yang kamu dihimin atau marah enggak gitu tapi ini kayak kalau misalkan nyolet cuman gini-gini aja nggak apa-apa gitu kecuali yang lain oke teman-teman klik info kalau nyolet boleh boleh nyolet gindang apa-apa tangan saja nyolet yang lain ada nggak sih ketemu dengan orang yang paling kurang ajar kan kita namanya orang ya banyak gitu coba cerita dong pernah jadi ada tuh pas aku lagi perform gitu terus aku kan kayak live pi ke depan gitu kan kan suka ada aja yang nyawar terus dia nyawarnya masuk lewat sini lewat mana? lewat sini ya kan langsung reflect ya langsung kaget gitu aduh jangan aku bilang gitu kan jangan katakan aku langsung kayak gitulah ke dia sorry ya aku bilang gitu ya udah dia langsung mundur kayak gitu itu sih nggak ada yang lebih ya ada juga pernah yang kayak ngepak ini belakang kayak gitu oh di belakang mana? ngepak itu masih bokong oh ada yang berani ada temen-temen kayak masa aku lagi lewat kayak gitu itu perbuatan nggak baik ya jangan jangan dilakukan di depan orang banyak kalau sendirian nggak apa-apa ya jangan juga ya jangan ya tuh terus kamu apa gitu yang nyolet yang nyolet yang ngepak itu aku langsung nengok kan cuman kayak kamu pukul juga enggak sih kayak jangan kayak gitu ya bilang eh sorry sorry gitu kamu kok lembut banget ya jangan sini jangan kayak gitu dong aku mau marah cuman aku kayak ngeliat crowd lagi banyak gitu kan nggak mau merenggul-keru suasana lah gitu tapi sejauh ini cuman itu aja ya nggak ada yang sampai wah gitu yang sampai kamu ketakutan gitu kan nggak ada sih nggak ada ya saya lihat perform perform tapi ini maaf ya ya maaf nih eh 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 saya lihat profesi DJ itu yang banyak diundang itu yang yang itu yang performnya itu membuat laki-laki itu sampai tahu kan maksud saya kan sampai kayak menggoda gitu ya menggoda iman dan imran gitu ya jadi wah main di gitu kan sampai kita aja ngeliat nah kayak gitu-gitu menurut pendapatmu gimana sih sebagai seorang FDJ ini wajar-wajar aja sih menurutku karena kan kalau FDJ itu kan memang harus punya kesan yang menarik ya entah dari segi pakaian atau segi dari cara dia perform DJ kayak gitu boleh-boleh aja sih atau seksi atau apa itu boleh-boleh aja wajar-wajar aja tentu kamu kok dia pakai mamam nih pakai baju yang minim itu boleh aja boleh aja kalau dianya mau gitu itu bukankah itu sebetulnya sedang mengundang ya artinya ya biar jundang lagi biar orang-orang pengen lihat lagi ada seperti itu juga ada juga yang seperti itu kadang kan pakaian itu kadang diminta dari klubnya atau dari keinginan kita kayak gitu nanti kostumnya ini ya kalau enggak ini gitu kalau enggak ada request paling ya terserah kita jadi kayak mamam baju sampai minim itu memang permintaan dari klubnya itu ada yang dari permintaan dari klub ada yang emang keinginan sendiri juga karena yang aku lihat sih beberapa FDJ ada yang memang dia seringnya pakai pakai seperti itu kalau main ada juga DJ yang emang kadang pakaiannya masih tertutup kayak gitu Oke thank you banget ya boleh disapa teman-teman di klik info ID agar mereka yang perempuan-perempuan kalau mau jadi DJ jangan takut ya karena segala sesuatu itu kembali kepada diri kita masing-masing ya kamu kuat atau enggak gampang tergoda ya kan gampang digoda atau menggoda itu tergantung personal ya oke boleh disampaikan ke teman-teman Halo semuanya kalau ada sumur di ladang salah ya kalau misalnya mau jadi FDJ jangan takut jangan ragu ya maksudnya selagi kita masih masih bisa jaga diri selagi kita masih bisa baik-baik aja nggak apa-apa kok berani-berani aja gitu oke ya sahabat klik info ini demikian bincang-bincang kami dalam bincang santai dengan Dea Aulia sampai bertemu dengan saya dalam bincang yang santai lainnya Makasih